Hidayah itu ada dua macam. Hidayah ilmu dan hidayah taufik. Apa itu hidayah ilmu? Hidayah ilmu itu kamu diberikan kemauan untuk duduk di majlis. Tahlim, mempelajari ilmu. Ini halal, ini haram. Oh, tahu deh. Alhamdulillah. Yang kedua hidayah taufik. Apa itu hidayah taufik? Yaitu kamu diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu. Jadi hakikat hidayah taufik itu apa? Apa? Kekuatan keinginan untuk berbuat ketaatan. Ketika kamu diberikan kekuatan keinginan untuk berbuat ketaatan, itu berarti kamu diberikan hidayah oleh Allah. Tapi hidayah apa? Taufik. Taufik kepada apa yang Allah cintai dan rida'i. Jadi keinginan itu adalah kalau kamu punya keinginan yang kuat kepada kebaikan dan keinginan kamu selalu kepada kebaikan, itu hidayah taufik dari Allah SWT. Karena yang memegang hati manusia hanyalah Allah SWT.